Setelah Pichel biasanya suka bahas soal kayak review, soal kayak tutorial-tutorial gitu ya, maka Pichel akan cooling down sedikit, karena Pichel excited banget kita kedatangan sebuah paket guys. Jadi video kali ini kita akan coba unboxing produk ini tuh produk apaan gitu ya. Dan buat yang penasaran ini nge-spoil dikit, ini adalah sebuah laptop portable yang Pichel udah tunggu-tunggu. Seperti apa detailnya, let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel excited banget karena Pichel akan nge-review, nge-review, akan unboxing sebuah produk yang udah dateng, nih yang Pichel udah tunggu-tunggu, udah PO lumayan lama. Dan kita akan coba review. Jadi ini laptop mini dari GPD, GPD Pocket. Ya, ini kita akan buka. Jadi teman-teman ini sekilas penampakan dari isi paket penjualannya. Pichel akan keluarin dulu dari kotaknya teman-teman ya. Yang pertama jelas adalah produknya itu sendiri, nih. Terus kemudian di dalam paket penjualannya juga kita akan menemukan nanti sebuah stylus. Ya, pichel akan kembali lihat. Ini juga ada capture card, dan ada sebuah tempat untuk penyimpanannya. Ini kita geser dulu ya, biar habis sama-sama jelas. Jadi teman-teman ini yang Pichel beli tuh apa ya, GPD Pocket 3 kalau nggak salah. Dimana ini tuh lebih banyak difokuskan buat kita yang mungkin para IT admin, ataupun buat kita yang para profesional sih yang butuh akan beberapa fungsionalitas. Karena katanya di laptop ini tuh dia sudah ada webcam-nya, terus kemudian dia juga support akan beberapa fitur yang nggak ada di GPD yang lain. Ya, kalau GPD Win kan itu biasanya dia banyak yang fokus ke game gitu. Nah, ini Pichel nggak terlalu pengen banyak fokus ke game, karena Pichel bakal pakai buat harian juga, buat manage konten-konten, semua segala macam. Nah, ini kan penampakan produk utamanya, tapi kita nggak akan bahas ini dulu, karena kita akan bahas yang aneh-anehnya. Atau yang aneh-anehnya nanti aja. Nanti aja lah ya. Ini geser dulu deh. Kita mau Pichel sih penasaran buat yang produknya langsung. Amat diket tuh. Wah, ini secara safety sih aman. Bubble wrap-nya mancap. Nah, nengket. Ini guys, GPD Pocket 3. Penampakan kotaknya. Wow, guys. Tampilannya ada bahan tekstur-tekstur menyampingnya, terus kemudiannya tulisan GPD. Ya, kelihatan nggak sih? Kayak ada pantulan-pantulan ini silver-silver-nya. Terus kemudian di sebelah kanannya GPD Pocket 3. Ini Pichel ambil yang versi i7, yang 1195G7. Di sebelah kanannya ada tulisan Pocket 3. Ya, teman-teman itu pakai 3. Terus, kita akan buka aja. Nah, ini Pichel tuh belinya dari Stone Age ya. Jadi, Pichel kemarin PO resmi dari mereka, karena mereka ini adalah salah satu authorized distributor dari GPD Hong Kong. Ini ada dikasih kartu namanya. Pichel juga akan cantumin link-nya karena sebagai wujud rasa syukur Pichel lah buat mereka bisa bantuin. Ini kita terbagi dalam dua. Yang pertama produknya itu sendiri ini disini, tapi ini pertama adalah power brick-nya kayaknya ya, adaptor. Wow, guys. Besar banget tuh. Ini power delivery fast charging. Outputnya bisa sampai 65 Watt. Brandnya brand Dongguan Xingyu. Dongguan Xingyu Power Co-Limited. Terus, kemudian ini apa nih? Kabelnya ya. Oh iya. Nah, kita juga dalam kotaknya tuh akan langsung dikasih juga strap. Ya, strapnya warnanya hitam begini. Terus, kemudian kita juga dikasih kabel. Kabel USB Type-C kepada USB Type-C. jarak serap ya? Wow. Kabelnya tebal, guys. subset semeter kali ya? Terus, kemudian kita ini langsung kepada produknya. Ya, laptopnya itu sendiri. Dan juga ada kertas manual. Yang semuanya mayoritas dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ini ada interface-interface-nya. Ya, ya, ya. Kita akan baca, guys. dah, itu doang. Nah, gokil, guys. Gokil. Ya, tuh. Ini penampakannya. Ini garansinya udah kayak langsung coplok begini. Belum apa-apain udah coplok begitu. di bagian bawahnya ini langsung ada kelihatan penampakan kipas. Ini tampilannya kayak agak warna keunguan gini, nih. Tuh. Agak keunguan. Terus, port-portnya ada di sebelah kiri, kanan, dan juga ada di belakang. dan di bagian dalamnya kita akan langsung kelihatan dengan penampakan produknya, nih, guys. Gokil. Nah, sekilas sih sebenarnya kalau untuk produknya sendiri, ya, di luar paling cuma ada logo GPD. Terus, kemudian di sini kita akan temuin satu port Thunderbolt 4, terus ada HDMI, nggak tahu ini HDMI versi berapa, 1.4 apa 2. terus ada lubang untuk speaker, ada lubang untuk speaker, ada combo audio jack, terus kemudian ada dua buah USB Type-A, nggak tahu nih 3.2 gen berapa, terus di belakang juga masih ada, terus ada port gigabit. Nah, kita harus cek dulu gigabitnya ini apakah gigabit yang 2,5 ataupun yang 1 gigabit. Kita akan coba cek. Nah, yang menarik sebenarnya, guys, kenapa Pichel beli ini, itu tuh gara-gara untuk GPD Pocket 3 ini tuh dia memiliki fungsi untuk kita hubungkan kepada dongle tambahan. Jadi, dongle-nya tuh ada di dalam kotaknya ini. Jadi, dia bisa, guys, nge-capture, nge-capture gambar. Tuh. Jadi, ini modul tambahan yang bisa kita pakai buat di laptop GPD ini. nih, jadi kalau ini tuh bisa dibuka, terus bisa kita ganti dengan ini, guys. Ini yang Pichel tunggu-tunggu sebenarnya, yang ininya. Yaitu, dia bisa dihubungkan dengan Capture Card. Tada! Jadi, ini bisa pakai KVM. Ada dua, satu yang HDMI, satu lagi yang USB Type-C. Jadi, USB Type-C kalau kita colokin kepada komputer ataupun laptop lain, kita bisa kendaliin akan device yang lainnya itu. Sama ini, kita bisa untuk dapetin gambarnya. Jadi, contohnya kalau kayak Pichel mau ngerekam gambar dari konsol, misalnya, itu bisa pakai ini, guys, HDMI-nya. Tapi, kalau buat yang udah support AVM kayak laptop-laptop, itu bisa pakai ini. Jadi, kita bisa kendaliin, nggak usah pakai remote-nya mereka. Gokil, ya? Nanti bisa dipasang di sini. Wuhui! Jadi, itu alasan kenapa Pichel pilih yang model ini. Karena Pichel bakal banyak pakai itu. Kita simpan di sini, ya. Pichel akan pakai. Banyak. Nah, terus kemudian yang buat jadi salah satu pembedanya juga dari GPD Pocket 3, ya, ini berasarkan yang Pichel Search, ya. Bahwa dia support akan stylus. Layarnya support stylus. Dan ini kita juga dikasih dalam paket penjualannya dari Stone Edge, ya. Thank you, Stone Edge. Yaitu sebuah stylus, active stylus. stylus. Yang modelnya adalah ME MPP503. Walaupun nggak ada tempat nyimpennya, tapi at least kita dikasih stylus. Dan ini adalah active stylus. Oleh karena itu, makanya dia butuh baterai, nih, guys. butuh baterai, buat pengoperasiannya. operasiannya. Gitu. Nice kan? Gitu. Selebihnya sih, paling apa sih, Oh, iya, tasnya. Ini tas buat nyimpennya, guys. Ngapain kita punya device bagus-bagus, mahal-mahal, terus tiba-tiba nggak bisa disimpen dengan bagus. Ini langsung tas dari GPD. Bagus. Nggak masukin sini. Wow. Wow. Menarik. Oke. Nah, kita sekarang fokus kepada penampakan dari produknya. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini layarnya tuh dia bisa begini, guys. Tuh. Nah, bisa jadi tablet mini pakai stylus coret-coret-coret-coret-coret gitu. Ya. Dan, ini karena tombol powernya di bawah, jadi kita nggak bisa sambil begini, terus ngidupin, guys. Jadi, harus kita buka dulu. Balikin lagi. Dan puternya dia cuma bisa ke arah kanan. Tuh. Ke arah kanan. Pichel sih bakal buat review full-nya ya, guys. Jadi, buat teman-teman yang penasaran gimana performa dari laptop ini, make sure untuk subscribe karena kita pasti akan nge-review secara lengkap. Oke, ini ada indikator baterai. Indikator apa? Baterai atau power kali ya di sebelah kiri. langsung masuk, guys. Kita Windows 11. Terus, ini touchpad-nya. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini area touchpad-nya. Terus, kemudian ini adalah tombol power yang katanya bisa berfungsi sebagai fingerprint. Dan ini untuk tombol klik kiri dan klik kanannya. Jadi, ini yang pichel juga suka karena kita bisa navigasi ke sini, klik. Terus, kemudian geser ke sini. Ke sini. dan ini kita udah langsung masuk. User, kenapa ini user? Ini nanti kita akan sign in ke account kita deh. Dan katanya si tombol tengahnya ini bisa berfungsi juga sebagai fingerprint. Jadi, kita bisa sign in gak perlu repot-repot ketik password. Kita tes, stylusnya, wuih, wuih, langsung, guys. Ke deteksi dengan bagus. Secara tampilan juga ini dia resolusinya adalah 1920x1980 atau Full HD. karena kalau yang GPD yang mana tuh ya, Finmax. Eh, bukan yang ini 1920x1200 resolusinya. Jadi, 16 berbanding 10. Dan yang menariknya juga di sini udah ada webcam-nya. Jadi, kita bisa pakenya lebih bebas. Itu dia yang pichel memakai. Pichel akan butuh nge-zoom atau apa gitu. Jadi, butuh ada webcam. You see. Keyboard check. Backlight oke. Nah, ini jadi di-test juga nih dulu sama tim dari Stone Edge-nya. Jadi, biar kita terima udah langsung rapi. Ini keyboardnya juga ada backlight. Jadi, kalau pakai gelap pun juga aman. Ini buat mengatur tingkat kecerahannya. Tingkat kecerahannya sih B aja. Biasa aja. Nggak terlalu terang-terang amat yang paling maksimumnya. Dan ini juga karena udah support touchscreen jadi kita nggak perlu harus mengandalkan dari touchpad-nya juga. Tuh. Ada beberapa fitur-fitur dari GPD Resolution Setting. Nice. Enak. Harum. Baunya. Ya, paling sih sebenarnya itu aja sih sekilas unboxing kita. Fichel nggak akan lama-lama. Fichel coba penasaran aja buat ini. Ngeliat produk ini. Ya, pengen sharing-sharing aja gitu. Mana tahu nanti teman-teman agak penasaran terus habis itu nanti nontonin reviewnya Fichel. Gitu. Ya, paling itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton akan video unboxing Fichel kali ini. Video yang simple, sederhana banget. karena memang Fichel lagi ada waktu senggang jadi bisa buat video begini. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran nanti kita akan coba review lebih jauh. Tapi at least sebelum kita bubar bubar kayak mau sekolahan Fichel mau share dulu ini spesifikasinya. Jadi spesifikasi dari laptop yang Fichel pakai saat ini itu adalah 11th Gen Intel Core i7 1195G7 itu RAM-nya 16GB terus kemudian untuk GPU-nya dia pakai Intel RX-XI graphic dengan 96 execution unit kalau nggak salah. Terus dia juga sudah pakai Windows 11 Home 2.1 H2 ya. Sudah support touchscreen juga layarnya 1920 x 1200 dan dia nggak ada fitur-fitur seperti GPD yang lain yaitu pakai ada apa kayak tombol-tombol buat nge-game karena memang ini Fichel nggak dedikasiin buat nge-game karena buat banyak urusin kerjaan di sini. Jadi memang fokusnya kepada urusan-urusan seperti pekerjaan. Dan ini juga ada kameranya pas banget penempatan di atas jadi kalau kita pakai kita ya oke lah. hasilnya daripada tidak ada sama sekali jadi kalau buat nge-zoom nge-zoom hello guys hello hello ya itu doang udah saya udah jadi makin ngalur nyidul kemana-mana nanti enak enak mau pakai dulu ya guys nanti DRC bisa buat reviewnya nanti kita sama tim juga akan buat reviewnya jadi tungguin aja. Oke itu deh video-video di pecel kali ini buat kalian yang sukakan video seperti ini please hit like ataupun ada masukan ataupun ada apa please feel free untuk puter komen di bawah seperti apa nanti kita akan coba follow up dan buat kalian semua tungguin aja karena kita pasti akan buat review dari laptop pocket ini yaitu gpd pocket 3 ya beserta dengan test benchmark seperti biasa untuk lihat apakah laptop sekecil ini cukup powerful untuk kita pakai harian ataupun buat kita yang mungkin cukup demanding kebutuhannya apakah ini produk yang sesuai ya kita akan coba lihat sama-sama oke itu aja video dari pecel kali ini thank you guys for watching I'll see you in the next video bye bye gokil 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 ini satu tera juga guys lupa gak sukai tadi udah lah jelasnya udah bubar kali ya gitu oh contoh pun pak p Terima kasih.